Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian Alhamdulillah Mudah-mudahan mungkin karena mereka Alhamdulillah 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 Siapa orang yang Diberkati umurnya Dilubaskan Rezekinya Sambun dari silatuh rahim Artinya ternyata Nabi memposisikan Keutamaan umur Ini dengan nama soal yang kita lakukan Berarti umur ini Dalam masa kalian Sangat penting bagi kita Sehingga betul apa yang dikatakan Oleh Imam Al-Nabi dalam kitabnya Dunia lebih penting daripada Akhirat Apa Al-Sakrio Kita kan sering Betul memang Dari sudut pandang Ibadah Tapi dari sudut pandang umur Dari sudut pandang kita Sebagai manusia Dunia lebih penting daripada nanti Kenapa Karena hidup dunia Yang fana ini Yang terbatas ini Yang bakal berakhir ini Itu diciptakan oleh Allah Untuk memakmurkan Kehidupan kita Dan di belakang Artinya apa Kita jangan Ngomongin nanti Saya dimana ya Sudah Teperaka Jangan ngomong begitu Sekarang bagaimana Kita hidup di dunia Apakah Amalan Sudah Yang kita lakukan Teperaka Itu sebenarnya Gambaran kita Nanti di sana Coba lihat Sekecil apapun kita Bahkan sebanyak Apapun dosa kita Di dunia Kalau kita bertobat Kepada Allah Terbuka webar Ampun atau Tapi lihat Senyesal Nyesalnya kita Di akhirat Atau yang paling dekat Dengan diri Di dunia Alam bahasa Dan mati Kita menyesal di sana Ingin menjadi orang Beriman Ingin jadi orang Salih Ingin bertakwa Tidak diterima Oleh Allah Padahal Kita yakin Penyesalan orang saat itu Luar biasa Menyesal Tapi apa Kata Pada saat itu Janganlah sekalian Orang setelah Menyesal Dia menyatakan diri Kepada Allah Ya Tuhan Pengakuannya Setiap orang Nantiku Yang ahli Maksia Yang membuang Ruang waktu Umurnya di dunia Misalnya Dia akan mengakui Ya Tuhan Kembalikan Aku hidup Di dunia Berarti Dunia Sangat penting Dan maskeri Dunia Sangat penting Dalam konsep Ibadah Tetapi Manusia Dengan punya Kecerunan Untuk Tidak bertakwa Bermaksia Dia berpaling Yang dipentingkan Bukan ibadah Di dunia Terkadang mereka Dibentingkan Kubun dunianya Kubun jahatnya Mereka ingin Mengejar dunia Mencari ketayangan Padahal Dan sejatinya Dunia yang sesaat ini Diciptakan oleh Allah Untuk mempersiapkan diri kita Nanti Menghadap Allah Dalam kehidupan Akhir Mudah-mudahan Bapak-mudahan Bapak-Ibu sekalian Tau siasaya Yang singkat ini Bisa mengingatkan Kita semua Agar kita Jangan Berlangsung Buat-buat Waktu kita Apalagi Untuk Berbuat dosa Apalagi Dosa yang Sangat besar Terlebih kita berada Di bulan yang Sangat mulia Tuntaskan Ibanat kuasa kita Tuntaskan Talawin kita Hatamkan Pur'an kita Tandang purkan Renungi Kauban InsyaAllah Kita akan menjadi Orang-orang yang Selamat Minat dunia Bila takh Terima kasih Adalah Wa'alaikum 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 Wa'alaikum